Pemirsa angka pernikahan dini di Kabupaten Moro Jambi cukup tinggi. Tercatat di tahun 2023 ini, pengadilan agama Kabupaten Moro Jambi telah mencatat sebanyak 82 orang yang mengajukan dispensasi nikah. Mereka yang mengajukan dispensasi nikah ini merasa telah siap menikah dan menjalankan hidup berumah tangga. Pengajuan dispensasi tersebut disebabkan sebagian telah selesai sekolah atau putus sekolah. Pengadilan agama Kabupaten Moro Jambi mencatat sebanyak 82 orang yang mengajukan dispensasi nikah. Mereka yang mengajukan dispensasi nikah merasa telah siap menikah dan mengarungi hidup berumah tangga. Pengajuan dispensasi tersebut disebabkan sebagian dari mereka yang telah selesai sekolah dan putus sekolah. Hakim pengadilan agama sengeti kelas 2B, Sulis Tia Ningtias, mengatakan tidak semua yang mengurus dispensasi dikeluarkan suratnya. Pihaknya juga melihat dari kesiapan dari anak tersebut siap bertanggung jawab. Selain itu, yang mengajukan dispensasi di pengadilan agama sengeti ini tidak hanya merasa siap menikah, namun karena mereka melakukan hubungan terlarang. Dispensasi kawin 82 sampai dengan sekarang, itu ada yang memang merasa sudah siap untuk menikah ya. Namun tidak jarang juga disebabkan karena mereka sudah si anak perempuan sudah sambil atau misalnya mengajukan dispensasi nikah untuk laki-laki, Ini acarnya sudah nangis. Jadi mereka seolah-olah ditulis tidak bisa tidak senikah. Sulis Tia Ningtias menambahkan peran dan pengawasan orang tua cukup penting, terutama memantau pergaulan sang anak agar terkontrol dari pengaruh negatif. Selamat menikmati.